yang masih mentah yang tadi kali ini ini bukan tempat pembakaran jengaja ya ini tokong masih mentah oh 1500 kita makan terpuji ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya dimanapun anda berada kali ini kita berada di sentra pembuatan genteng yang terbuat dari tanah liat bagaimana keseruannya mari kita ikuti bersama jangan di skip dan jangan lupa untuk subscribe like, comment, and share terima kasih ini gentengnya ya saat ini kita di sentra genteng Soka ya ini genteng-gentengnya super BM Soka ini namanya gentengnya super BM Soka gentengnya nah ini genteng yang sudah selesai diobong diobong itu dibakar nah ini tobongnya ini ini tobong tempat pembakaran genteng itu namanya tobong ini kayu bahan bakarnya ya ini tobongnya ini nah ini bukan tempat pembakaran jenazah ya ini tobong tempat pembakaran genteng nah ini ini kalau lagi dibakar ini super panasnya bisa hampir berapa derajat kita nanti pingin masing kita nanti pingin tempat pembakaran tapi ini lagi gak ada pembakaran genteng tobong 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 bismillahirrohmanirrohim kita udah ini tempat gentengnya kalau dibakar itu ditumpuk sampai ke atas nah itu tadinya kan gentengnya masih terbuat dari tanah yang dijemur kering dibakar sampai memerah ya jadi suhunya itu sangat tinggi ya dari bawah sampai atas itu sampai membara merahnya itu karena membara gentengnya nah ini teman-teman ya ini itu mobil ya mobil atau apa ya namanya ya ini yang buat mengolah tanah ya jadi tanahnya itu digiling luar tanahnya masuk dari sini ini masuk disini ini masuk dari sini terus keluar disono jadi penggiling pencetak tanah liat buat dicetak menjadi ini apa genteng nah ini genteng ya prosesnya setelah genteng itu dicetak ini kita lihat itu diangin-anginkan seperti ini 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 genteng yang masih mentah ini genteng yang masih mentah sebelum dibakar ini diangin-anginkan seperti ini nah ini banyak sekali ya nah ini mesin cetaknya ini kebetulan lagi istirahat ya belum produksi karena lebaran diangin-anginkan diangin-anginkan super BM Soka ini genteng-gentengnya sudah siap dikirim topongnya juga ini yang seperti tadi ya model bentuknya sama semuanya ini panasnya bisa panas sekali ya kalau pas pembakaran pak ini dari sini sungkunya ini bahan bakarnya kayu ini sepanjang ini banyak produksi gentengnya ya nah ini yang ditutupin ini tanah lihat yang mau diproduksi ini ya ini yang masih mentah yang tadi dari mesin giling ini bentuknya seperti ini nanti dipres ya baru jadi genteng yang seperti itu diangin-anginkan mesin giling tentengnya dianggung benteng lo kok Oh sabi-sabin Oh Daud kasih pada pria bentengnya punggih seminggu-seminggu lebaran seminggu ya lebih produksi malih genteng ini bar dicetak nopo dangung boleh kering genteng setengah bulanan di diangin-angin akan kayak nikungi setengah bulan terus lebih melepetong topong pembakarannya jemur matahari habis dicetak mesin terus dinaikin rak rak itu Oh dijemur matahari ya Oh bukan diangin-anginkan doang dijemur terus dibakar itu kalau yang dirak-rak itu yang baru di barunya takol baru-baru nyetak diangin-anginkan tahun paling berapa hari itu kalau diangin-anginkan empat hari ya baru ditumpuk begini ya Oh ya jadi proses produksi genteng itu pertama setelah tanah lihat itu digiling pakai mesin giling yang tadi itu terus setelah itu dicetak pakai pencetak yang tadi terus dianginkan terus ditumpuk terus dijemur jemur matahari ya jemur matahari setelah kering baru dimasukkan tungku tobong namanya pembakaran baru dijual genteng sekarang berapaan sih Pak kurang lebih satunya per apa sih kalau genteng 1500 masih mentah sudah matang Oh 1500 sudah matang perbiji ya 1500 sudah matang perbiji Oh ya jadi genteng kalau udah jadi udah matang itu 1500 bentengnya gitu nah itu tanah lihat itu dari sawah yang ngambil tanahnya setelah dari sawah jadi nah ini banyak sekali produksi genteng ya ini di desa Murtirejo ya Pak ya Murtirejo Oh Kabupaten Kebumen mesin press manual press manual Hai press manual Hai press manual Bukat kemudian kita terima kasih telah menonton sahabat dimanapun Anda berada pada saat kami mengunjungi sentra produksi ini kebanyakan pabrik sedang tutup dalam rangka Hari Raya Idun Fitri jadi tidak ada liputan mengenai pencetakan ganteng kodok orang bilang ini genteng legenda super PM Soka varianya genteng kodok ini yang lebih berat ganteng kodok sahabat semuanya terima kasih telah menonton demikian tadi kunjungan kami ke sentra tempat pembuatan genteng Soka jangan lupa untuk subscribe like comment and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.